Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di channel dual teknik kesempatan kali ini saya akan mereview dua unit yang ada di depan saya yaitu smart balance atau orang yang disebutnya hoverboard yang satu merek nineboard yang satunya tiruannya dua-duanya secara fisik sama persis tetapi jangan sampai terkecoh karena bentuknya yang sama persis bedanya apa antara unit yang original nineboard dan yang satunya KW atau tanpa merek secara fisik sama persis tetapi harganya sangat jauh ya kalau yang ini harga barunya kita dari harga dulu harga barunya yang ini hampir 7 juta sedangkan yang ini ada yang menjual 2 juta bahkan di bawahnya bahkan 1, sekian itu ada yang sudah dapat kok bisa harganya sejauh itu selisihnya nah berikut saya sampaikan perbedaannya satu persatu yang pertama perbedaan yang paling menonjol yang pertama itu di motornya untuk motor atau penggeraknya ya dinamobile DC nya kalau yang nineboard ori nineboard segway mini pro ori itu motornya bahannya metal bahannya metal dan dia 800 watt kalau di websitenya itu dituliskan 800 watt bahkan pik bisa sampai 2000 watt sedangkan yang KW itu tidak ada informasi pasti berapa watt tetapi kalau dari segi fisik itu saya menduga di bawah 200 200 sampai 300 watt lah kalau dimaksimalkan tetapi perform stabilnya dia di bawah 200 kok bisa jauh banget ya pertama fisiknya juga jauh beda kalau yang KW itu motornya bahannya bukan metal nah ini ini ya teman-teman semua ya jadi disini itu dia ini bahannya plastik dan sampai ke dalam itu juga masih plastik jadi motornya itu plastik sedangkan yang ini plastik dia hanya di covernya tetapi motor di dalamnya dia menggunakan metal aluminium sehingga proses pendinginan juga berjalan dengan lebih baik itu dari segi motor kemudian perbedaan berikutnya controller controller nya kalau yang ini yang nine boat original itu dia sudah sine wave apa itu sine wave sine wave itu dia halus ketika jalan dia halus sedangkan yang ini dia masih PWM jadi ketika jalan dia ada getaran tek 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 jadi yang ini masih PWM yang ini dia sudah sine wave itu dari segi kontrol tapi fitur-fitur balancing dan lain sebagainya sama ini kan dari tadi berdiri ini karena kondisi hidup ya jadi dia auto balance nah kemudian perbedaan berikutnya itu ada di baterai nah baterainya kalau yang original nine boat itu menggunakan baterai 15s atau disini menuliskan 60 volt baterainya 60 volt sedangkan kalau yang KW itu baterainya hanya 10s atau 36 volt nah perbedaannya lumayan jauh ya efeknya dimana efeknya adalah yang pertama kalau baterainya kecil otomatis top speednya juga rendah kemudian kapasitasnya juga ini lebih kecil jadi jangkauannya ini paling sekitar 5 km kalau digunakan non-stop 5 km sampai 10 km kalau masih prima sedangkan ini climb dari pabriknya itu mampu sampai 30 km 20 sampai 30 nah nanti bisa dipastikan lagi tetapi secara jangkauan cukup jauh dan ini kalau digunakan di jalan-jalan rail artinya digunakan benar-benar untuk kendaraan ini bisa sedangkan kalau yang ini ya mohon maaf ini sekedar toys atau kelasnya mainan ya kalau buat sekedar main-main di lapangan halus seperti ini aman tapi ya secara safety tetap jauh lah kalau ini memang peruntukannya untuk kendaraan jadi jalan kasar pun aman oke kemudian perbedaan berikutnya adalah aplikasinya ya jadi kalau yang ini kalau yang Ninebot original dia bisa terkoneksi dengan aplikasi Ninebot Segway jadi kita bisa download di playstore Ninebot Segway ada logo resmi Segway ini bisa terkoneksi fungsinya apa di aplikasi aplikasi tersebut connectnya melalui bluetooth ya fungsinya adalah pertama sebagai dashboard kemudian yang kedua sebagai kontrol bisa monitoring misal monitoring apa namanya ya mau support mode atau mau eco mode atau mau mode safe mode itu bisa dirubah-rubah melalui aplikasi tersebut bahkan lebih expert lagi itu ada aplikasi pihak ketiga yang bisa terkoneksi ke aplikasi ini yang itu fungsinya untuk tools ya mengetahui detail kesehatan per cell per cell cell baterainya maksudnya itu bisa melalui aplikasi dan ada fiturnya memang disediakan seperti itu berbeda dengan ini kalau bluetooth di unit yang KW ini bluetoothnya itu fungsinya adalah untuk musik box jadi ketika dinyalakan dia fungsi utamanya lebih untuk fungsi bluetooth nah ini kita nyalakan nah ini kan aplikasi bluetooth untuk musik box sedangkan kalau yang ini itu fungsi utamanya adalah untuk connect ke aplikasi nah itu kemudian perbedaan berikutnya kalau yang tadi aplikasi yang berikutnya itu bahannya bahannya kalau yang ini dan ini ya jelas beda jauh sama-sama plastik tetapi kualitas plastiknya beda jauh ini gak tau nama bahannya apa ya tetapi plastiknya padat sekali nih ABS ABSnya padat sedangkan yang ini dia plastik tipis kalau jatuh langsung pecah sedangkan ini kuat sekali ini mirip-mirip seperti metal tetapi dia bukan metal bukan besi juga ditempel magnet gak nempel jadi secara bahan beda jauh ketebalannya ya relatif sama lah cuman ini ini plastik kemudian kalau ini dia alloy aluminium tetapi dia lebih solid sedangkan ini ya kurang presisi lah itu dari segi bahan teman-teman semua kemudian berikutnya perbedaannya yaitu di fungsi waterproofnya ya ini penting karena kalau digunakan di area terbuka seperti ini misal ada genangan air atau grimis unit ini masih relatif aman kalau sekedar percikan kemudian genangan air kecil itu masih aman dengan catatan gak sampai tenggelam karena ini waterproofnya levelnya IP54 sedangkan ini sangat tidak disarankan untuk melewati genangan air ataupun ketika hujan ya segera diamankan karena ini juga lubang-lubangnya ini dia bisa meresap sampai ke motor bahkan membuat korosi dan sebagainya secara tampilan sebetulnya malah lebih menarik ini karena ini ada lampunya ini ada LED-nya di samping tetapi LED ini yang apa namanya otomatis dari dalam motor bisa tembus ke luar kemungkinan besar ada celah yang bisa membuat air masuk ke dalam sedangkan kalau ini gak ada itu untuk perbedaan kedua unit ini dan mungkin persamaannya persamaannya apa dua unit ini bentuknya sama persis jadi jangan terkecoh bentuknya sama persis kalau teman-teman membeli kalau misalkan menemukan unit ori dan harganya dua jutaan gitu ya langsung diambil aja itu murah meriah sedangkan ini dua jutaan sudah dapat baru tetapi kualitasnya beda jauh kemudian persamaan berikutnya ukuran bannya sama kemudian fitur self-balancing self-balancing ketika dia dimatikan kemudian pertama kali dihidupkan ya dia ada fitur self-balancing otomatis membalance dan dia tidak tersatuh itu teman-teman semua perbedaan dan persamaan antara unit Segway Mini Pro ini sebetulnya Segway itu merek ya ini yang saya sayangkan adalah orang-orang yang menjual unit ini tetapi menuliskan Segway di judulnya jadi ini mungkin lebih tepatnya hoverboard kalau yang betul-betul Segway ya ini Segway Ninebot itu satu paket merek Segway Ninebot baik itu teman-teman semua mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin trik dan tips atau mungkin sesuatu yang kayak tanya dengan Ninebot ini teknis dan lain sebagainya bisa ditanyakan di kolom komentar ini kebetulan salah satunya unit servisan yang masuk ke tempat kami dan kami juga ada dagangan yang ini juga ya sama jadi ya pertanyaan tentang teknis dan lain sebagainya silahkan bisa disampaikan di kolom komentar semoga bermanfaat konten kali ini dari saya cukup mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati